Intro Oke sahabat semua ini adalah Proling Dell 7303 dan Orbit Star Z1 Terhubung dengan BTS langsung Dengan rata-rata full sinyal Untuk Memanfaatkan kedua ini Ketenda load balance sangat jelek Dengan speed Hampir 0, dan Bahkan tidak jalan Karena memang trouble atau Kendala teknis di BTS langsung Walaupun sinyalnya full Oke Hanya bisa play youtube Tapi dengan resolusi yang sangat rendah Oke sahabat Terhubung lewat Lamp Dan langsung masuk ke Ini adalah Tenda load balance W15E Yang langsung memancarkan wifi 2,4 GHz dan 5 GHz Kita memanfaatkan ini Untuk meningkatkan daya ungkit Untuk online minimal Ada speednya Daripada kosok Oke simak ujinya Oke simak ujinya Sekarang kita Terhubung dengan Proling Kita akan uji Proling Dell 7303 Jadi Sinyal yang sangat hancur Di pagi hari Ini tidak bisa jalan Seperti ini Sinyal 4G Dengan menggunakan Proling Dell 7303 Jadi sahabat bisa lihat Ini adalah Oke Sinyalnya ready Bahkan full Akan tetapi tidak ada speednya Sekarang kita akan uji Di orbit Star Z1 Dengan SSID Tessel Home A230 ini Oke Sudah terhubung Konfigurasi Disini terbaca Tidak ada internet lagi Sementara disini Ya Sinyalnya berkedip Putih Artinya full bar juga Ini sinyal full bar Dan kita coba untuk Terhubung dengan Tessel Home Sudah terhubung Kita uji lagi Dari Orbit Star Jet 1 Oke sahabat Sangat lambat Ditemukan Server ada Akan tetapi Sangat lambat Bahkan Tidak bisa jalan Oke Walaupun speednya Tidak ada Begini Buka youtube Bisa Ada sedikit Letensi Juga Oke Speednya Saat ini 0, Pingnya Gede banget 100 lebih Ya sahabat Bisa lihat Downloadnya Hanya 0, 12 Ini di orbit Star Jet 1 Sementara di proling Sudah tidak jalan Dan uploadnya Ya Masih bisa tembus Di atas 1 Oke sahabat Oke sahabat Tier 2,45 Mbps Oke Dibandingkan dengan Kita menggunakan Masukan ke Tenda W15E Load Balance Dari Tenda Dan kita bisa dapat Sedikit speednya Semoga informasi ini Memanfaat Buat sahabat semua Bahwa Semua Ditentukan oleh Performa Dari BTS Dari Sinyal ISP Atau provider Yang kita pakai Alat apapun Yang kita pakai Jika terhubung Dengan BTS Atau Sinyal M4G Yang jelek Karena disana Juga menggunakan Alat Maka hasilnya Tetap Tidak bagus Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sahabatir Kita akan lakukan Pengujian Untuk Load Balance Tenda W15E Menggunakan Prolink DL7303 Dan Orbit Star Jet 1 Saat ini Orbit Star Jet 1 Dan Prolink Terhubung Ke W1 Dan W2 Kemudian Langsung Kita pancarkan Wifi Dari Tenda W15E Dan Kita akan Mengujinya Dan kita Konek SSID Dari Tenda Oke Tenda 5 ini Adalah SSID Dari Tenda 5 GHz Oke Pastikan Terhubung Dengan Tenda 5G Dan Kita Uji Ini Pengabungan Antara Prolink Dan Orbit Star Jet 1 Orbit Star Jet 1 Dan Prolink DL7303 Oke Sahabat Downloadnya 2,30 Mbps Dan uploadnya Yang Sangat Besar Oke 19,9 Mbps Kita ujian berikut Untuk load balance Tenda W15E Terima Kisah 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 Tenda Kisah Kisah Tenda Kisah selamat menikmati selamat menikmati